Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Panjul saling berpandangan, kau lihat dia kan barusan ada di sini? Tanya keduanya ingin saling membenarkan penglihatan mereka. Ah, ini ada yang tak benar, Dewi. Dewi teriak ke labang ireng cemas seraya menghunus pandangannya ke sekeliliknya. Aki Durcapala pura-pura tak mengetahui keributan. Pangeran, ayo kita pergi dari sini. Ajaknya kepada Kibayan Kasian dan Lembu Abang saat melihat Aryandaka melesat keluar seraya menggendong Kinanti. Kibayan Kasian dan Lembu Abang sama-sama mengangguk. Saat keduanya akan bangkit, bawakan saja mangkuk wedangan hangat itu keluar bersamamu pangeran. Kata Aki Durcapala kepada Lembu Abang, baik Aki. Sahut Lembu Abang, dia membawa satu mangkuk wedangan jahe hangat untuk Aryandaka dan membawanya keluar. Kibayan Kasian sudah duduk di atas punggung Adipati saat Lembu Abang muncul di hadapan mereka dengan satu mangkuk wedangan jahe untuk Aryandaka. Cepat berikan itu, sebelum anak buah ke labang ireng melihatnya, perintahnya mengingat mangkuk wedangan itu akan terlihat seperti sedang melayang di udara saja tanpa ada yang memeganginya. Kelabang ireng mendekati Aki Durcapala, dia curiga saat melihat ada beberapa mangkuk wedangan jahe di atas meja itu. Kisanak, mana temanmu minum? Tanyanya tajam pada Aki Durcapala. Aki Durcapala melirik ke labang ireng dengan acuh, ada apa Kisanak? Ucapnya balik bertanya, sebaiknya aku menghindari perkelahian dengannya. Tenagaku tak boleh terkuras sia-sia hanya meladeninya saja. Pikir Aki Durcapala, Aki Durcapala ingat tujuan lain ke Kota Raja adalah membantu Aryandaka membebaskan Prabu Wicaksono dari penjara bawah tanah. Aki Durcapala segera menghabiskan sisa wedangan milik Aryandaka yang belum sempat diminumnya. Lihat, semua wedangan ini aku yang minum, dan kau sudah menemani-nya, Kisanak. Ujar Aki Durcapala tersenyum, aku sudah tua, Kisanak. Udara dingin membuatku butuh empat gelas wedangan jahe hangat. Sekarang aku sudah tak kedinginan lagi. Permisi, ucapnya lagi seraya bangkit dari duduknya meninggalkan ke labang ireng yang terpana dengan ucapannya. Aki Durcapala bergegas melarikan kudanya ke arah Dukuh Tawes tempat yang dijanjikan bertemu dengan Aryandaka kembali. Dia pergi dari kedai dengan satu ingatan yang menganggu pikirannya. Kelabang ireng, apa hubungannya dengan Raden Jagat ireng? Batinnya gelisah. Ah, sudahlah, aku harus mengejar putra mahkota lebih dulu. Pikirnya cepat. Ketua, apa benar yang dikatakannya itu? Tegur Rawon menyadarkan ke labang ireng yang masih bengong melihat punggung Aki Durcapala yang bergegas meninggalkan kedai setelah melempar dua buah koin perak pada pemilik kedai. Sepertinya orang tua itu bukan orang sembarangan, langkah kakinya ringan, dan cambuk yang melilit di tangannya itu. Sangat mirip cambuk rambut api, cambuk sakti milik seorang pendekar legendaris yang sudah lama menghilang dari rimba persilatan, tutur ke labang ireng pelan. Kelabang ireng terdiam, cambuk rambut api sudah mengusik jiwanya. Hatinya kembali sakit. Ah, apa ketua mengenali lelaki renta barusan? Tanya Panjol hati-hati. Dia sudah mengenal ke labang ireng sejak lama, sebelum ke labang ireng bersatu dengan Barong Abang mendirikan perguruan kapak iblis. Kelabang ireng terdiam sesaat, aku harus pastikan dulu Panjol. Siapa lelaki tua itu sebenarnya? Apakah dia punya hubungan dekat dengan Aki Ragil Mertani? Ucapnya bertanya-tanya, Rawon dan Panjol mengangguk. Benar ketua, jika beliau lelaki tua yang sudah menyelamatkan dirimu dulu dari tragedi pembunuhan, mungkin dia tahu di mana keberadaan ibu angkat yang sudah membesarkanmu dulu. Bisik Panjol dan Rawon bergantian. Hem, gumam ke labang ireng menggeleng. Lalu ke mana Dewi bisa menghilang di depan mataku, ucapnya tak habis pikir. Gerimis mendadak turun di tengah malam itu, membuat ke labang ireng dan anak buahnya memutuskan menginap di kedai itu saja. Dan dia berharap Kinanti muncul kembali di kedai. Kelabang ireng benar-benar mengkhawatirkan keadaan Dewi Kinanti yang dikenalnya sebagai pendekar bercadar. Raja, Panglima serta Adipati berlari kencang menembus hujan gerimis di tengah malam itu. Ariandaka tak melepaskan tangannya pada tangan Kinanti yang memeluk pinggangnya dari belakang. Hatinya sedang berbunga-bunga, kekasih hatinya sudah ditemukan meski dirinya sempat cemburu melihat kedekatan Kinanti dengan ke labang ireng. Sial, ke labang ireng ternyata sangat tampan, maki hati Ariandaka masih terbakar cemburu. Hem, kenapa dia bisa setampan itu? Wajahnya mengingatkanku pada sosok seseorang di masa lalu. Tapi entahlah siapa, aku lupa, terlalu banyak bangsawan dan pendekar di masa lalu yang sempat kulihat dekat dengan Bopo dan Biungku. Dewi Kinanti menempel erat di punggung Ariandaka. Dia setengah tertidur, terlalu banyak menangis membuatnya kelelahan tengah malam itu. Hatinya pun sedang berbunga-bunga, ciuman panas Ariandaka saat di kedai membuatnya yakin jika hati calon Raja Medangan itu tetap masih untuknya seorang saja. Wow, Kibayan yang memimpin perjalanan tiba-tiba menghentikan larinya Adipati. Kita tunggu Akidur Capala di sini Pangeran, di depan itu Dukuh Tawes, Dukuh terakhir di pinggiran kota Raja Medangan. Ucapnya sengaja menyadarkan Ariandaka dan Kinanti. Kibayan menyadari saat perjalanan, Raja berlari tanpa menghentakkan kakinya. Seakan sedang berhati-hati membawa majikannya yang sedang tertidur. Dimas Pangeran sedang melamun, entah apa yang memberatkan pikirannya. Dan Nimas Kinanti tertidur di punggungnya, pantas saja Raja tak maksimal membawanya berlari. Batin Kibayan menilai keadaan Ariandaka dan Kinanti. Ariandaka tersadar, Bayan, kenapa berhenti? Tanyanya keheranan. Kilembu Abang langsung menjawab, Adipati sepertinya haus pangeran. Ucapnya menengahi, dia tak mau Ariandaka merasa malu dengan keteledorannya sendiri. Oh, sahut Ariandaka pelan. Dia menggaruk kepalanya seperti kesal memikirkan sesuatu. Ada apa pangeran? Bisik Kibayan hati-hati saat Ariandaka melompat turun seraya menggendong Kinanti yang tertidur pulas. Ariandaka memastikan Kinanti benar-benar pulas tertidur lalu menatap Kibayan dengan sedih. Kenapa bajingan itu bisa sangat tampan Bayan? Ucapnya cemburu. Apa? Ucap Kilembu Abang terkejut dan nyaris tertawa. Namun, hahaha, Dimas, Dimas, kenapa tiba-tiba dirimu jadi tak sepercaya diri itu? Kinanti itu istrimu sejak dia belum dilahirkan. Tegas Kibayan kasian menenangkan Ariandaka yang mendadak galau setelah melihat dari dekat wajah ke labang ireng. Kilembu Abang mengangguk, benar itu kakang pangeran. Tapi apa ada hal lain yang membuat pikiranmu terbebani seperti ini? Tanyanya berbisik saat Ariandaka akan menjawab, Hiya, dari jauh terdengar teriakan Akidur Capala menghentakkan lari kudanya agar makin kenjang. Cepat wujudkan dirimu Lembu Abang agar Akidur Capala melihat keberadaan kita di sini. Perintah Ariandaka cepat, baik kakang pangeran, sahut Kilembu Abang cepat lalu merapal mantra melenyapkan ajian Halimun Segoro dari tubuhnya. Wow, Akidur Capala mendadak mengerem laju kuda tunggangannya saat mendadak Lembu Abang muncul mengalangi jalannya. Pangeran, sapanya pada Lembu Abang dengan mata mencari keberadaan Ariandaka dan Kinanti. Tenanglah Akidur Capala, kakang pangeran Ariandaka ada di dekatku. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini, kata Kilembu Abang menenangkan Akidur Capala yang mencemaskan keadaan Ariandaka. Akidur Capala mengangguk, namun ingatannya kembali terganggu dengan bayangan ke labang ireng. Wajah pemuda itu memang mirip dengan almarhum Raden Jagat ireng. Batinnya merasa bersalah. Ada apa Aki? Tanya Kilembu Abang yang menyadari lelaki tua yang menunggang kuda di sebelahnya nampak terbebani sesuatu, hingga kudanya meringkik menyadarkannya. Kibayan dan Ariandaka waspada. Keduanya bersiap bila mendadak terjadi sesuatu yang tak mereka duga. Ada apa dengan Akidur Capala? Tanya Kibayan pada Ariandaka yang menunggang kuda di sebelahnya. Malam itu Lembu Abang sengaja memimpin perjalanan dengan pelan, agar tidak menimbulkan kecurigaan rakyat Dukuh Tawes dengan kedatangan mereka yang berkuda di tengah malam. Ariandaka mengangguk, kurasa Akidur Capala mengetahui sesuatu yang penting. Ucapnya pelan, Kibayan mengangguk, apa ke labang ireng? Gumam Ariandaka lirih, ke labang ireng, pangeran, apakah kau masih cemburu dengannya? Desak Kibayan cemas, Ariandaka mengangguk, ya, jawabnya singkat dengan suara berat. Dia makin erat memegang tangan Kinanti yang masih memeluk pinggangnya dari belakang. Hatinya sakit saat teringat Kinanti duduk begitu dekatnya dengan ke labang ireng yang tampan. Kamu hanya milikku sayang, berapapun perang besar yang harus kulalui akan kumenangkan demi mempertahankan dirimu dalam pelukanku. Bisik hati Ariandaka berjanji sepenuh hati, Ariandaka tak puas. Dia masih tak merasa tenang, lalu mewujudkan dirinya agar bisa terlihat oleh Aki Durcapala. Ariandaka menghampiri kuda Aki Durcapala, mau tak mau lembu abang membawa kuda tunggangannya maju ke depan memimpin perjalanan yang sudah semakin dekat. Ada apa pangeran? Tanya Aki Durcapala saat menyadari Ariandaka sudah mewujudkan dirinya bersama Kinanti di belakang punggunya. Dia yakin ada yang ingin dikatakannya setelah bertemu ke labang ireng. Dia sudah mengira Ariandaka menyadari satu hal yang dari potongan masa lalunya. Aki, kau pasti tahu apa yang ingin kutanyakan ini? Ucap Ariandaka tanpa basa-basi, siapa ke labang ireng itu sebenarnya? Aki Durcapala terdiam, ingatannya melayang ke masa lalu. Masa saat dirinya masih muda belia, saat dia masih berkumpul bersama keempat saudara seperguruan, atau lebih tepatnya bopo angkat mereka berlima. Aku harus cepat membantu Ariandaka membebaskan kakang Prabu Wicat Sono. Hanya beliau dan Dewi Saraswati yang bisa mengenali putra kandung raden jagat ireng, batinnya khawatir. Aki Durcapala berharap jika ke labang ireng bukanlah pemuda yang dicarinya selama ini. Paman, tegur Ariandaka menyadarkan Aki Durcapala. Aki Durcapala mengembuskan napas berat, kita bebaskan dulu bopomu. Prabu Wicat Sono, hanya beliau yang tahu siapa ke labang ireng sebenarnya, jika dia memang pemuda yang sedang kucari selama ini. Jelasnya menenangkan Ariandaka, Aki Durcapala merasak sebagian hatinya kembali sakit, mengingat raden jagat ireng tewas demi menyelamatkan dirinya. Dan saat dia terluka parah, Prabu Wicat Sono yang sudah merawatnya sampai sembuh. Aku pernah memutuskan takkan kembali kekuripan sebelum menemukan anak itu. Bisik hatinya kembali teringat janji belasan tahun yang lalu. Ariandaka mendengkus berat, baiklah, ayo kita selesaikan perjalanan ini. Ucapnya dengan suara berat, dia belum puas dengan keputusan Aki Durcapala, namun Ariandaka tak bisa memaksa pendekar tua itu untuk bicara tentang masa lalunya tanpa sepengetahuan boponya. Di balairung Istana Medangan, Raden Birowo tampak panik setelah mendengar berita dari telik sandinya yang berhasil melarikan diri dari pasukan Gerilya Ariandaka. Bangsat, aku kecolongan, Cundrik, kenapa kamu begitu bodoh? Bisa membiarkan kadipaten telaga biru lepas dari kekuasaanku? Lihat, sekarang putra mahkota si Alan itu sudah semakin dekat saja dengan Istana Medangan. Cacimaki sumpah serapah Raden Birowo tak henti-hentinya memaki Cundrik, tangan kanannya sekaligus pengawal pribadinya sejak masih di Benggala. Seseorang datang tergesa-gesa ke balairung Istana, Kakang Prabu. Apa benar berita yang ku dengar itu? Kakang Adipati Surapati tewas di tangan Ariandaka. Tanya Arya Jaran yang sengaja datang setelah mendapat kabar kematian Adipati Surapati teman baiknya selama ini. Raden Birowo mendengus kesal. Arya Jaran, mereka sudah menghabisi Kakang Adipati Surapati. Hem aku kalah cepat dengan Ariandaka si Alan itu. Cacimaki Raden Birowo seraya mengebrat meja di hadapannya. Arya Jaran tak berani mengatakan apapun. Dia merasa bersalah tak bisa mengirimkan bala bantuan ke Kadipaten Telaga Biru secepatnya. Boponya, Adipati Kembang Lor tidak mau terlibat dengan pertikaian perang saudara di Medangan Talo Benggala. Sejujurnya Arya Jaran mendatangi Raden Birowo hendak meminta dukungan untuk menggulingkan tahta Boponya. Dia sudah tak sabar ingin menggantikan tahta Adipati sebelum Arya Sentanu muncul kembali ke Kadipaten Kembang Lor. Dia berniat begitu, mengingat tombak emas milik Adipati Kembang Lor sudah diturunkan pada Arya Sentanu. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk membujuk Kakang Prabu Raden Birowo membantuku mengkudeta Bopo Adipati dari tahta keadipatiannya. Batin Arya Jaran kecewa, Mahapatih Darno memasuki Balairung Istana Medangan, Sendiko Dawuh Gusti Prabu Raden Birowo. Hamba menghanturkan sembah, Raden Birowo sedang kesal, ada apa Mahapatih? Tanyanya agak malas, Mahapatih Darno melirik ke arah Arya Jaran, lalu mendekati Raden Birowo di kursinya dan berbisik. Aku sudah memeriksa kediaman Empu Daksa, Raden tidak ada yang aneh di sana, semua normal. Tidak ada tanda-tanda akan memberontak seperti yang dikabarkan anak buah Barong Abang Tempo hari. Raden Birowo mengangguk lega, syukurlah Paman Patih. Ku dengar Barong Abang terluka parah saat bertarung dengan Arianda Kasialan itu di perbatasan Desa Jetis. Ujarnya kesal, Patih Darno mengangguk. Benar, Barong Abang saat ini sudah berada di kota Raja Benggala. Raden Birowo mengangguk, kirimkan kabar ke Pamanku Baginda Raja Benggala. Katakan padanya agar selalu waspada dengan pergerakan si Arianda Kasialan itu. Pesannya berbisik pada Patih Darno. Baik Raden, sahut Patih Darno lalu berpamitan. Arya Jaran pura-pura tak mendengar atau melihat keberadaan Patih Darno di Balairung Istana Medangan. Setelah Patih Darno keluar dari Balairung, apa semua baik-baik saja kakang Prabu? Tanyanya bersimpati, Raden Birowo mendengkus berat. Tidak ada yang baik-baik saja Arya Jaran, tahta yang kududuki ini adalah hasil kudeta. Maka kapanku aku harus siap bertarung mempertahankannya? Sahutnya emosi. Huh, kasar sekali kepada aku, padahal aku sekutunya. Jelas tahta itu bukan milikmu, Birowo. Meski kau mendudukingan sekalipun, rakyat Medangan tahu itu bukan sah milikmu. Keluhnya jengkel, Aryan Daka menelisik Empu Daksa dengan hati-hati. Dia tahu Empu Daksa sudah berhianat kepada boponya Prabu Wicaksono, dan kini setelah Raden Birowo menaikkan jabatannya dari Kidemang di Dukuh Tawes Lor, kini menjadi Adipati Tawes. Paman Durcapala, kenapa kita harus bersekutu dengan bunglon ini? Pikir Aryan Daka bertanya-tanya, Empu Daksa yang mata keranjang tak berkedip saat tahu gadis belia yang ada di sebelah Aryan Daka adalah Dewi Kinanti. Gadis yang membuat Raden Birowo merebut tahta milik Bopo Tirinya, demi bisa dijodohkan dengannya, namun Naas Kinanti menolak keinginan Raden Birowo dan memilih kabur jadi buronan bersama Aryan Daka. Ehem, Aryan Daka berdehem. Dia sudah merasa tak suka dengan sikap mata keranjang Empu Daksa yang tak sopan pada calon istrinya. Jadi kapan kau bisa membantuku membebaskan Bopo, Empu Daksa? Desak Aryan Daka ragu. Sialan, kenapa pula aku harus bersekutu dengan Adipati Tolol dan serakah seperti Empu Daksa ini? Batinnya kecewa, Empu Daksa tersadar. Oh ya putra mahkota. Maaf, aku terkesima. Tak percaya jika kalian berdua benar-benar junjunganku. Ucap Empu Daksa tersenyum. Duh Dewi Kinanti itu benar-benar cantik luar biasa. Meski dia memakai cadar tetap saja terlihat kecantikannya. Bisik hati Empu Daksa sangat tertarik dengan kecantikan Kinanti. Empu Daksa belum mengetahui jika Kinanti adalah seorang pendekar wanita. Aki Durcapala menyadari jika Empu Daksa baru 50% berubah. Dia mendekati lembu abang diam-diam. Pangeran, habisi saja dia. Bisiknya lirih. Dia tak suka cara Empu Daksa memandang Kinanti penuh minat. Tanpa Empu Daksa sadari, perlahan Kibayan kasihan dan lembu abang memilih menyamarkan diri dari pandangan Empu Daksa dan anak buahnya. Keduanya sependapat dengan Aki Durcapala untuk membunuh saja Empu Daksa. Pangeran, Empu Daksa ini tak sepenuhnya berniat membantumu. Daripada rencana kita gagal, sebaiknya kuturuti saja usul Aki Durcapala untuk membunuhnya. Bisik Kibayan di telinga Ariandaka. Daksa, Ariandaka terkejut, namun dia pun menyadari sikap Empu Daksa yang masih tanda tanya. Ada bagusnya aku membunuh Empu Daksa, setidaknya sebagian kecil wilayah medangan sudah kukuasai. Ariandaka mengangguk, lalu dengan gerakan cepat dia memberi kode pada Kinanti untuk mundur beberapa langkah. Empu Daksa, jadi bagaimana menurutmu, aku harus segera membebaskan Prabu Wicaksono secepatnya? Tanya Ariandaka sekali lagi dengan satu tangan merabah kepala golok iblis di pinggangnya. Aku masih ingat bagaimana kau dulu menjilat bopoku agar bisa bebas keluar masuk istana bertemu Radenbirowo. Maki Ariandaka dalam hati, Empu Daksa tersenyum, Huuh, untuk apa aku membantumu menjemput Raja Dungu itu, capek-capek memasukkannya ke penjara. Sekarang aku harus membantumu mengeluarkannya. Ada-ada saja, aku hanya mempermainkan Akidur Capala saja, karena dia pernah menjadi telik Sandi Siwi Wicaksono. Hem soal prajurit yang dibentuknya itu yang membuatku khawatir. Pikirnya sangat dalam. Ariandaka melihat ketidakseriusan Empu Daksa bersekutu dengannya. Dasar bunglon, makinya dalam hati. Empu Daksa, aku tahu isi hatimu itu. Aku sependapat dengan Akidur Capala yang kau pikir hanyalah seorang kusir belaka. Hahaha kau salah besar Empu Daksa, ucap Ariandaka sudah tak tahan lagi melihat ketidakseriusan Empu Daksa membantunya. Hahaha, pangeran, kau pikir bisa semudah itu membujukku membantumu? Apa yang akan kau janjikan untukku bila aku membantumu membebaskan bopomu itu? Ucapnya tertawa mengejek tanpa ragu lagi pada Ariandaka. Toh, saat ini mereka semua hanyalah buronan saja, batinnya sinis pada Ariandaka dan rombongannya. Tutup mulutmu Daksa, kau tidak pantas bicara seperti itu dihadapan Gusti Pangeran Putra Mahkota. Tegur Akidur Capala Murka menuding Empu Daksa dengan cambuk rambut api di tangan kanannya. Hahaha, Putra Mahkota dari mana? Ada-ada saja kau pak tua bangka. Dan kau gadis cantik, daripada kau ikut jadi buronan bersama pangeranmu yang gak jelas statusnya mending kamu jadi selirku saja. Bagaimana sayang? Ucap Empu Daksa genit seraya tangannya hendak menarik cadar kinanti. Bangsat, maki Ariandaka menepis tangan Empu Daksa emosional. Kemarahan sudah berada di ubun-ubun, Ariandaka menepiskan tangan kanannya pada lembu abang agar menutup pintu kediaman Empu Daksa. Aku akan memberi pelajaranmu padamu Jahanam, hahaha. Silahkan Ariandaka, ingat, penggawa-penggawaku yang berjaga takkan tinggal diam bila kalian menyerangku. Teriaknya sengaja agar terdengar oleh beberapa penggawa yang ada di luar pintu pendopo Agung Tawes. Dewi Kinanti melepaskan cadarnya, lalu menyelipkannya di pinggang. Dia maju mendekati Ariandaka seraya berkata, Biarkan aku saja yang menghabisi adipati cabul ini kakang. Kau, kau seorang pendekar, tanya Empu Daksa tak percaya saat melihat pedang harimua putih di tangan Kinanti yang sedang diayunkan kehadapannya. Kinanti tertawa sinis, kuizinkan kau menikmati kecantikanku sebelum aku mencabut nyawamu Daksa. Hayat, namun, ah, mampus kamu sialan. Kakang, golok iblis di tangan kanan Ariandaka bersimbah darah setelah menghujam dada Empu Daksa dua kali. Pengkhianat seperti dia pantas untuk mati di ujung golok maut iblisku Nimas, Kinanti. Ucap Ariandaka dengan wajah dingin, dia menempelkan kembali golok maut iblis di jarik milik Empu Daksa, agar jejak darah Empu Daksa pada bilah golok iblisnya terhapus bersih. Dewi Kinanti tersenyum, dia menyarungkan kembali pedang harimau putih ke punggungnya, lalu memasang kembali cadar putih ke wajahnya. Bagaimana dengan jasadnya kakang pangeran, bisiknya kemudian. Biar hamba saja yang mengurusnya pangeran, setelah ini, mohon izinkan hamba pula yang akan menyamar menjadi Empu Daksa untuk sementara waktu. Kita tak bisa mengabarkan kematian Empu Daksa kepada pihak Raden Birowo secepat ini. Ucap Aki Durcapala serius, dia mulai merubah penampilannya agar mirip dengan sosok Empu Daksa. Dewi Kinanti nampak bingung, kenapa Aki, kematian Empu Daksa dirahasiakan? Bukankah lebih baik diketahui Raden Birowo bangsat itu agar dia harus hati-hati dengan keberadaan kakang Ariandaka? Tanyanya tak puas dengan keputusan Aki Durcapala. Ariandaka merangkul pundak Kinanti dengan tersenyum. Kau punya tugas baru Kinanti, ucapnya menenangkan Kinanti. Tugas apa kakang pangeran, bisiknya sangat tertarik. Kita butuh Kadipaten Taos ini untuk menjadikannya markas terdekat dengan Istana Medangan. Jika Telaga Biru ada di sisi kiri wilayah Istana Medangan, maka Taos ada di kanannya. Dan Kadipaten Taos sangat dekat, bahkan lebih dekat dari Telaga Biru. Karena Taos bukanlah Kadipaten sebenarnya, jelas Ariandaka cepat. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita dendam Ariandaka pendekar Golok Iblis, karya Serindang Bulan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.